Welcome to my channel Andi Restu Apa kabar kalian teman-teman Semoga sehat selalu ya Oke langsung saja disini saya akan Mentutorialkan Dan melanjutkan Yang video-video sebelumnya teman-teman Disini saya Mau mentutorialkan cara Membuat kupingan tas teman-teman Kupingan tas seperti ini ya Bentuknya kupingan Setiap model beda-beda teman-teman Ada yang lancip Ada yang Segitiga dan ada yang Bulat Disini saya akan mentutorialkan Cara membuat kupingan tas Teman-teman caranya mudah sekali Semoga Video yang sudah Saya upload bisa Membuat teman-teman cepat Membuat tas Oke Jangan lupa Teman-teman sebelum menyaksikan Boleh subscribe dulu Tombol di kanan ini Dan kita mulai Tutorialnya Seperti apa Teman-teman saya sudah Membuat polanya Seperti ini ya Macam-macam ya Banyak Model kupingannya Seti-tiga seperti ini Atau bentuk bulat Untuk segitiga dan lurus Dan model pelat seperti ini Teman-teman Kita pilih saja Salah satunya Saya akan memilih yang ini Teman-teman ya Cara membuat kupingan tas Saya akan pakai yang ini Terus kita sudah sediakan bahan badan tasnya ya Seperti ini Badan tasnya Lalu kita bikin pola Polanya Sesuai badannya Lalu kita kasih titik Seperti ini Kita pola dulu ya Untuk memulanya Teman-teman Memakai gunting Eh memakai pulpen putih Seperti ini ya Sebelum Membuat pola Teman-teman Sediain ini apa ya Harus melihat Kupingan seperti ini ya Karena kupingan Ring ya Maksudnya Karena ring itu Berbeda-beda ya Ada yang satu senti Ada yang dua senti Ada yang dua senti setengah Dan ada yang tiga senti Nah ketika membuat pola Teman-teman Harus di Pasangkan ya Lubang ringnya ini Harus pas dengan kupingannya Teman-teman Nah seperti ini Matikan gini-gini Sekarang bagian ke Memula Kupingannya Ke bahan Oke Kita mulai Memula Kupingannya Teman-teman Ini saya Sudah gunting Dan ini Bahannya Bahan kombinasi Kupingannya Warna apu juga Sesuai Bahan Tasnya Kita gambar Polanya Nah nanti kita lapis Ini polanya ya Teman-teman Bisa dilapis Pake busa Pake bahan Lalu dilem lagi Ini saya Akan Satu lapis aja Tidak menggunakan Busa Ini lapisannya Tentu saja Setiap model Kupingannya Beda-beda Teman-teman Pengalaman saya Yang sering Gunakan Kupingan Model Kupingan Seperti ini Kalau tas-tas Yang Lokal Dan tas lainnya Ini kali dua Berarti kita bikin dua Nah lalu kita Siapkan lapisannya Setelah ini Ini kita Bagian ke lem Kita bagian Lem Nah teman-teman Saya ada lem latex Seperti ini Buat Busa Buat Melapis bahannya Intinya Buat melapis Nempel-nempel Bahan Bahan Sepon Untuk Menyarinya Teman-teman Bisa Nyari Di tempat Peralatan Tas Atau Aksesoris Tas Namanya Latex Kita Latex Dulu ya Kita Latex Nanti Kita Keringkan Oke kita Keringkan Ini juga di latex Ya teman-teman Lapisan Oke ini latex Sudah kering Teman-teman Saya tunggu Sekitar 20 menit Alias Sudah kering Kita Tempel Kupingan Lalu Kita Gunting Teman-teman Guntingnya Tinggal Ikutin Garis Saja Ya Nah teman-teman Setelah Digunting Mana Bahannya Nanti Kan Ini Bahannya Nih Kita Pasang Dengan Variasitas Ya Nah Disini Tempel Ini Nanti Ditempel Lalu Jahit Nah teman-teman Sini Jahit Misalkan Jahitnya Biar rapi Kesini Pakai Benang Nilon Putih Sesuai Badan Nah setelah Dijahit Nanti Bisa Dipasang Centang Seperti Ini Teman-teman Nanti kan Balbus Jadi Tasnya Jadi Balbus Oke Sekarang Bagian Ke Jahit Teman-teman Sudah Saya Jahit Teman-teman Bagus Sekali Hasilnya Dan Sesudah Gini Kita Tinggal Pasang Centang Ini Kita Bolongin Tengah-tengah Bisa Bisa Pakai Uplik Atau Palu Ya Teman-teman Nanti Kita Pasang Seperti Oke Segitu Aja Teman-teman Semoga Bisa Cepat Bisa Bisa Bagi Yang Membuat Belajar Bikin Tas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cepat Dakar